Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk materi yang kedua yaitu berkaitan dengan prinsip keterampilan dasar mengajar Nah kita langsung masuk ke pengertian prinsip Jadi prinsip disini itu adalah diartikan dengan asas atau dasar Yang berkaitan dengan pokok berpikir atau bertindak Nah tujuannya apa dengan adanya prinsip asas atau asas dasar berpikir atau bertindak Nantinya guru akan lebih mudah untuk melakukan pengajaran Nah disini ada 6 prinsip yang diterapkan Yang pertama adalah kesesuaian Yang kedua adalah kreativitas dan inovatif Kemudian ketepatan, kemudian kebermanfaatan Kemudian perhatian dan motivasi Dan yang terakhir adalah menyenangkan Nah untuk yang pertama prinsip kesesuaian disini itu adalah sama dengan artinya yaitu relevan Jadi prinsip kesesuaian atau relevansi disini yang dimaksud adalah Bahwa setiap kurikulum itu harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya Yaitu keserasian antara apa? Tujuan, isi, materi, kemudian strategi atau metode, dan alat penilaian Ya atau asasmen seperti itu Nah kemudian kesesuaian atau relevan itu dalam memilih dan menentukan unsur-unsur jenis keterampilan dasar mengajar Itu yang dilaksanakan itu harus memperhatikan komponen-komponen tersebut Nah jadi antara tujuan, isi, materi, strategi, dan juga alat penilaian Itu harus sesuai Tidak mungkin nanti kalau misalnya materi melukis Eh melukis maaf Misalnya menulis ya Menulis Nah tujuannya adalah apa? Tujuannya supaya anak-anak itu nanti bisa menulis karangan dengan baik dan benar sesuai dengan EYD Nah otomatis nanti materinya ya berkaitan dengan cara menulis Ya kan berkaitan dengan susunan kalimat Kemudian kata baku, tidak baku, seperti itu Nah jadi harus sesuai Kemudian untuk yang prinsip kedua adalah prinsip kreativitas dan inovatif Nah maksudnya adalah prinsip disini Apa maaf Kreativitas disini adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan kombinasi-kombinasi baru Dari hal-hal yang telah ada Nah contohnya adalah kreativitas dalam manajemen kelas Nah maksudnya apa? Jadi guru itu harus mampu menguasai kelas Kalau misalnya guru tidak bisa memanaj kelas dengan baik Otomatis nanti pembelajaran menjadi tidak kondusif Nah maksudnya manajemen kelas disini itu adalah aktivitas guru dalam mengelola dinamika kelas Yaitu dengan mengorganisasikan sumber daya yang ada Serta menyusun perencanaan aktivitas yang dilakukan untuk di kelas nanti Kemudian diarahkan dalam bentuk proses pembelajaran yang baik Seperti itu Kemudian kalau yang kedua adalah kreativitas dalam menggunakan media pembelajaran Nah tujuan media pembelajaran disini itu adalah apa? Yang pertama adalah membantu siswa dalam memahami konsep abstrak yang diajarkan Jadi kalau masih di awang-awang gitu ya Nah dengan adanya gambar dengan adanya video nanti oh gitu ya Seperti itu Jadi memunculkan stimulus ataupun gambaran baru lah ya Bagi anak-anak tersendiri Kemudian yang kedua adalah meningkatkan motivasi siswa dalam belajar Kalau gurunya menggunakan media pasti anak-anaknya menjadi semangat Uh gurunya bawa apa itu ya? Apa sih itu? Gitu kan ya Kemudian yang ketiga adalah mengurangi terjadinya misunderstanding Maksudnya ketidakpahaman anak ya Jadi kalau anak-anak ini apa sih yang namanya buah apel? Kayak apa sih bentuknya? Oh ini loh namanya buah apel gitu ya Dengan disajikan gambar otomatis anak menjadi lebih paham Kemudian yang keempat adalah memotivasi guru untuk mengembangkan pengetahuan Nah ini udah pasti lah ya Nah kemudian untuk prinsip inovatif Jadi inovasi disini itu merupakan penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada Atau diketahui sebelumnya terkait dengan suatu ide, metode, ataupun produk Nah menurut Prawira Dilaga juga ini adalah beberapa aspek yang mempengaruhi inovasi Yaitu kebaruan, temuan ulang, kekhasan, manfaat relatif, kesesuaian, kerumitan Dapat dicoba dan dapat diamati Nah jadi dalam hal ini teman-teman ya Kesinambungan antara hal-hal yang telah disebutkan tadi dalam inovasi Itu tentunya bisa diawali dulu terlebih dahulu dengan bentuk kreativitas dari seorang guru Nah nanti tentunya guru yang kreatif itu akan bisa menimbulkan inovasi-inovasi baru Memunculkan inovasi-inovasi baru dalam pengajaran Nah jadi maksudnya apa sih dalam hal ini adanya kreativitas dan inovasi Jadi kebanyakan yang terjadi di lapangan itu adalah Jarang ditemui siswa itu mendapatkan informasi secara liil Jadi masih abstrak, masih ngawang ya kalau kita nyebutnya Sehingga rasa ingin tahu siswa itu harus dijaga dengan cara apa Yaitu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa melihat lebih dekat dengan wujud nyata Entah itu melalui gambar, entah itu melalui video seperti itu Jadi lebih nyata gambarannya Ya itu tujuannya guru kreatif dan inovasi Ya supaya pandangannya abstrak dari siswa itu bisa dimunculkan secara nyata dalam pikiran Ataupun bisa melalui indera secara langsung seperti itu Lanjut ke yang slide yang ketiga Yaitu prinsip ketepatan Nah prinsip ketepatan ini berkaitan dengan relevasi sebenarnya Jadi prinsip ketepatan ini itu ada komponen yang harus dicapai Yang pertama adalah ketepatan tujuan Kemudian ketepatan isi atau materi Kemudian ketepatan strategi Kemudian ketepatan alat dan sumber Dan ketepatan evaluasi teman-teman ya Nah maksudnya apa dengan adanya ketepatan-ketepatan tersebut Nantinya pembelajaran yang diharapkan oleh guru ketika mengajar di dalam kelas Itu bisa lebih efektif dan efisien ya teman-teman ya Nah dengan adanya ketepatan inilah Jadi kita tahu tujuannya mau dibawa kemana siswa ini pelajarannya apa Kan ada tiga ranah yang harus dicapai Itu pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap Nah kemudian isi yang disampaikan itu apa itu harus sesuai Kemudian metode cara mengajarnya itu bagaimana Cara strategi menyampaikan pelajarannya itu bagaimana Seperti itu Kemudian alat yang digunakan itu juga harus sesuai Kemudian evaluasi ya Atau komponen yang digunakan untuk menilai Juga harus sesuai Jadi semuanya itu saling berkaitan Harus tepat satu sama lain Harus juga relevan Dan juga guru juga harus kreatif dalam menentukan semuanya Nah intinya seperti itu Nah oleh karena itu kita masuk ke prinsip yang keempat Itu kepermanfaatan Nah dalam hal ini Kepermanfaatan disini Itu adalah menurut saja ya Maaf dari Jalaluddin dulu ya Jalaluddin maksudnya kebermanfaatan disini adalah Nilai fungsi dari suatu benda atau informasi Yang dapat membantu mempermudah Meringankan pekerjaan Dan meningkatkan produktivitas dan efektivitas Jadi kalau kita mengajar itu harus Memiliki prinsip ini ya Kebermanfaatan disini Dengan cara apa? Komponen mengajar yang harus disampaikan Supaya prinsip kebermanfaatan dalam mengajar ini tercapai Yang pertama adalah berbicara dengan susunan kata yang sesuai dengan tingkat mereka Tidak mungkin bahasa politik itu digunakan untuk mengajar anak TK Tidak nyambung ya Kemudian yang kedua adalah guru menghubungkan topik pelajaran yang baru Dan pengalamannya dengan apa yang telah dicapai anak didiknya Nah kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari Misal dalam kehidupan sehari-hari Ibu guru atau bapak guru ini setiap hari mengosok gigi Cara Cara berkumur yang baik seperti ini Alat yang digunakan untuk berkumur adalah Sikat gigi kemudian pasta gigi Kemudian kalau menyikat gigi itu dengan Gelas ya ataupun gayung yang bersih Ya Tidak pakai ember yang besar ya Kokop Kemudian yang ketiga adalah guru menonjolkan hubungan antara Bermacam-macam materi dan berbagai macam pengertian satu sama lain Nah jadi ini bisa disebut dengan terpadu Saling terkait satu sama lain Contohnya Anak itu belajar matematika itu untuk apa sih Walaupun matematika itu sulit Tapi matematika juga dipakai Contohnya apa Misal untuk menghitung uang ketika jajan Anda beli cimol Beli cilok harga 10 ribu Ya kan Uang Anda 20 ribu Berarti nanti kembali 10 ribu Seperti itu Itu dari berkaitan satu sama lain Memberikan pengertian satu sama lain Kalau misalnya pelajaran PKN Berarti harus menggunakan bahasa yang baik Bahasa yang santun Berarti berkaitan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar Seperti itu Itu dikaitkan satu sama lain Nah Kemudian yang kebetulan adalah Guru menjaga agar menjadi Setiap pelajaran itu mengandung berbagai pengalaman dan kegiatan Yang sesuai dengan bakat Dan kepentingan anak didiknya Nah Kalau misalnya guru itu Memberikan suatu pelajaran yang bermanfaat Tentunya Tentunya nanti Anak itu akan memiliki minat tersendiri Nah Misalnya Guru bahasa Indonesia itu Menyampaikan cerita dongeng Oh ternyata ada Salah satu anak di kelas itu Yang pandai bercerita Nah nanti manfaatkanlah disitu Anak itu suruh bercerita di depan Kemudian kita kasih Motivasi Kita berikan kesempatan dia untuk maju ke depan menceritakan pengalamannya dan segala macam Itu menjadi lebih menarik dan juga lebih bermanfaat untuk kehidupan mereka Seperti itu Kemudian prinsip selanjutnya adalah prinsip perhatian dan motivasi Nah maksudnya dalam hal ini adalah perhatian terhadap pelajaran Itu akan timbul pada peserta didik apabila bahan pelajaran itu sesuai dengan kebutuhannya Sehingga termotivasi untuk mempelajarinya secara serius teman-teman ya Nah perhatian memiliki peranan penting dalam kegiatan pembelajaran Tanpa adanya perhatian Maka pelajaran yang diterima dari pendidik itu akan sia-sia Jadi kalau guru yang diperhatikan oleh siswanya Tentu menjadi akan lebih semangat untuk mengajar Nah sekarang kalau misalnya kita di kelas mengajar sendirian ya Kemudian anak-anak yang kita ajar itu berisik saling ngomong satu sama lain Kita kan malah jadi males dan malah Ini sebenarnya pelajaran saya itu bermanfaat atau tidak sih Nah malah keluar gurunya Sama saja guru itu tidak kreatif dan tidak inovatif ya Nah kemudian selain adanya perhatian tentu ada motivasi Nah motivasi ini berhubungan dengan perilaku Kekuatan respon setelah belajar Siswa memilih mengikuti tindakan tertentu Nah ketahanan perilaku atau beberapa lama Seseorang itu terus menerus berperilaku menurut cara tertentu Nah dengan adanya hal ini teman-teman ya Ketika anak itu sudah tertarik perhatiannya Pada kita fokus perhatiannya kepada kita Pastinya nanti akan menjadi termotivasi juga Ya misalnya guru itu Uh pandai berbicara Pandai berdongeng di depan Ya sudah kita manfaatkan itu saja Supaya mendapatkan perhatian dan juga Memotivasi anak-anak supaya mereka itu bisa Mengikuti pelajaran dengan baik Mereka tidak ngomong sendiri Mereka yuk anteng misalnya Ataupun aktif bertanya gitu ya Itu sangat diperlukan dalam hal ini Jadi intinya adalah untuk menggerakkan Dan juga mengarahkan aktivitas seseorang Kemudian yang terakhir adalah Prinsip penyenangkan Dalam hal ini ya teman-teman ya Pembelajaran yang menangkan atau fun learning Itu adalah suatu strategi yang digunakan Untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif Menerapkan kurikulum Menyampaikan materi Memudahkan proses belajar Yang mengakibatkan prestasi belajar Beserta itu mengalami perbaikan Atau peningkatan teman-teman ya Nah contoh atau ciri-cirinya itu apa sih Yang pertama Pembelajaran yang menangkan Ataupun pengajaran yang menyenangkan itu apa Berarti nanti guru itu harus relax dulu Ya relax gurunya Ya anak-anak juga relax Nggak tegang gitu ya Uh ada guru galak datang Uh langsung tegang semua Itu nggak bisa seperti itu Jadi nggak jadi Tidak menjadi prinsip yang menyenangkan Pembelajarannya nanti Nah kemudian yang kedua adalah Bebas dari tekanan Nah ini yang diperlukan Supaya anak itu tidak tertekan Kemudian aman Aman dari Dari berbagai macam hal Dari sikap gurunya Atau mungkin dari Lingkungan sekitar Mungkin kalau hujan ya Ulah pembelajaran Kalau misalnya hujan Gimana malah jadi nggak nyaman Malah Apa Nanti malah nadai-nadai Itu hujannya ya kan Kemudian yang keempat itu Adalah menarik Guru yang menyenangkan itu harus menarik Ya Entah itu menarik dari pakaiannya Juga harus Tapi tidak bukan artinya Menor gitu Bukan ya Tetapi Sopan Enak dilihat lah Sepantes sebagai seorang guru Ya kan Kemudian Yang kelima adalah Panggitnya minat belajar Nah dari Kalau misalnya dia itu Udah menyenangkan Pastinya dia itu akan berminat Untuk mengikuti pelajaran Sampai dengan selesai Kemudian adanya Keterlibatan penuh Kemudian Perhatian peserta diri Juga akan tercurah ya Jadi perhatian ke gurunya gitu Kemudian yang ke delapan Lingkungan belajar yang menarik Misalnya keadaan kelas terang Nah ini kan Kondisi kelasnya Kemudian pengaturan tempat duduk Nah mungkin tempat duduk yang biasa Seperti itu Teman-teman mungkin Kalau kreatif Bisa membuat menjadi Seperti forum Gitu kan ya Model forum Atau model Apa namanya Rapat terbuka Seperti itulah Ya tergantung teman-teman Pengennya seperti apa Kemudian yang sembilan Bersemangat Kemudian yang sepuluh Ada perasaan gembira Kalau misalnya guru Ada masalah keluarga dibawa Ya anak-anak jadi bingung Nanti kok gurunya malah nangis Di depan ngapain Itu ya Bingung Kemudian Konsentrasi tinggi Nah berarti Guru juga harus Memunculkan motivasi siswa Dan juga meningkatkan Perhatian siswa Supaya Nanti siswa itu bisa Berkonsentrasi penuh Ya ketika pelajaran Seperti itu teman-teman Mungkin itu dulu Daripada lama-lama Silahkan untuk masuk Ke materi yang ketiga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh